Piala pelaksana Piala Presiden eSport 2023 memastikan nomor kompetisi wanita pada game Mobile Legends Bang Bang akan dipertandingkan. Dengan total hadiah mencapai 2 miliar rupiah, Piala Presiden eSport kali ini membuka hingga 50 ribu lebih pendaftaran dan sudah mulai memasuki open registrasi sejak 13 Juli lalu. Piala Presiden eSport 2023 segera dimulai. Panitia pelaksana yang mengelar peluncuran kompetisi beberapa waktu lalu memastikan akan mempertandingkan nomor wanita pada game Mobile Legends Bang Bang dan juga membuka hingga 50 ribu lebih pendaftaran untuk seluruh gamers tanah air. Pada ajak nanti, Rangga Danu selaku ketua pelaksana menyatakan PPE tahun ini akan terasa berbeda. Selain membuka nomor wanita, Panpol juga menggandeng Anggi Marceria sebagai brand ambasador untuk mengkampanyekan kompetisi eSport terbesar di Indonesia ini. Untuk diri aku sendiri semoga aku bisa menjadi brand ambasador yang baik, bisa menjadi perwakilan yang baik untuk event ini. Terus yang kedua untuk Piala Presidennya sendiri aku berharap terus bisa menjadi wadah dan pergerakan yang positif buat pergerakan eSports di Indonesia. Ini adalah seremoni bahwa per tanggal 18 Juli ini pendaftaran dibuka. Sebenarnya dari tanggal 18, tapi ini seremoninya lah. Dari hari ini sampai bulan Agustus kita buka, nanti grand finalnya akan diadakan di bulan Oktober tanggal 21 dan 22 di TNC Indosnayan. Jadi yang pasti sekarang baru dua game yang kita umumkan, ada pembelajar dan lokal-lokal A, doakan aja terus banyak game yang akan kita tambah. Dan semakin banyak game, semakin seru turnamennya. Dan kita berharap antusias pendaftaran juga banyak karena kita pengen banget melihat bibit-bibit baru yang nantinya bisa bersaing dengan pemain pro yang ada sekarang. Piala Presiden eSport kali ini pun sudah mulai memasuki Open Registrasi sejak 13 Juli. Setelah itu para peserta akan mulai bertarung di babak kualifikasi regional, kualifikasi tertutup, lalu kualifikasi terbuka. Nantinya ponitia akan mengguyur hadiah dengan total mencapai 2 miliar rupiah. Tim Liputan, Sport Today.